Setelah itu calon wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Silviana Murni kembali mengunjungi warga di Kali Krukut, Taman Sari, Jakarta Barat. Warga Krukut meminta Silvi tidak akan melakukan pengusuran dan memberikan jaminan kesehatan gratis jika terpilih. Silviana Murni, calon wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 kembali berkampanye di Krukut, Jakarta Barat. Warga setempat meminta Silvi tidak akan melakukan pengusuran dan memberikan jaminan kesehatan gratis jika ia terpilih. Silvi mengungkapkan program penataan pemukiman telah ada prosedurnya. Warga yang memiliki surat-surat tanah tidak perlu takut dikusur. Ia pun berjanji bahwa warga Jakarta akan mendapatkan pengobatan gratis di rumah sakit melalui program kelas 3. Silvi juga berjanji akan membangun puskesmas standar rumah sakit tipe D yang memiliki ruang rawat inap di 44 kejamatan. Saya selalu mengatakan, masyarakat harus cerdas. Kenapa mau dikusur? Itu artinya yang dikatakan. Tapi yang saya akan perbaiki adalah cara penataannya. Saya akan banyak berdialog, kalau perlu saya akan merampak di lokasi, kemudian saya akan ajak omongan. Kalau perlu, saya kira kalau warga di sini merasakanlah itu bukan tanahnya, perlu kita cari solusi. Nah, itu kita umpun. Nah, setelah itu bisa pindah sendiri, tapi dengan solusi yang barang-barang kita selalu.